A'udzubillahiminasyayabonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Sahabat semua, kali ini kita akan belajar tanda-tanda waqaf atau tanda berhenti ketika membaca Al-Quran untuk mengambil nafas kita mulai dari tanda yang pertama, tanda mim artinya harus waqaf atau harus berhenti kemudian tanda yang berikutnya ada tanda koflamya ini artinya berhenti lebih utama tapi apabila ingin lanjut tidak apa-apa tetapi lebih utama berhenti kita lanjut ke tanda waqaf yang berikutnya ada tanda titik tiga, ada sepasang biasanya antara tanda yang pertama dan kedua ini tetapnya tidak terlalu jauh ini artinya boleh waqaf di salah satu tanda jadi kita harus pilih mau berhenti di tanda yang pertama atau di tanda yang kedua baik kita lanjut ke tanda yang berikutnya yaitu jim artinya boleh waqaf, boleh terus kita bisa memilih mau berhenti atau terus tanda yang berikutnya lam alif, artinya dilarang berhenti bukan tempat waqaf diutamakan terus kemudian ke tanda waqaf yang terakhir sot lamia ini kebalikan dari kof lamia kalau yang kof lamia berhenti lebih utama sedangkan sot lamia dibaca terus lebih utama tetapi kalau mau berhenti juga tidak apa-apa baik sekarang kita mulai latihan ya sahabat kita lihat ada tanda waqaf mim seperti ini artinya harus waqaf atau harus berhenti kita ulangi fatawalla anhum yauma yada'ud da'i ila syai'in nukur ada tanda waqaf jim boleh berhenti boleh lanjut kita ulangi lagi wa inna robbaka huwa yahsyuruhum inna hu hakimun alim afamayyah luqu kamallayah luqu tanda kof lamia berhenti lebih utama jadi saya berhenti lanjut afalatadzakarun kita ulangi lagi afamayyah luqu kamallayah luqu afalatadzakarun kita lanjut lagi ilam ro'atahu qaddarna ilam ro'atah ilam ro'atahu ilam ro'atah 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 Selamat menikmati